Itu mendapatkan 20% suara di 142 kabupaten kota di 11 provinsi, artinya di 142 kabupaten kota ini kita bisa mencalonkan sendiri. Di luar daripada itu kita akan membangun kerjasama dengan partai-partai yang lain. Pesan yang sama yang saya dapatkan dalam perbincangan kita pagi ini adalah pertama jangan ada lagi peristiwa seperti Pilkada kemarin yang terulang. Jangan ada lagi kemudian aparatur negara yang bekerja secara politik untuk kepentingan 1-2 calon yang lain. Biarlah kemudian Pilkada ini memang yang diadu adalah kemampuan tim pemenangan masing-masing. Kemampuan partai politiknya jangan kita diadu dengan aparatur negara yang sama-sama kita biayai bersama-sama. Itu tidak fair. Kalau kemudian rakyat pendukung PDI Perjuangan, rakyat pendukung P3 dan sebagainya ikut membiayai gaji mereka, hidup mereka, ya berpihaklah untuk semua tidak untuk 1-2 kelompok saja. Kita ingin Pilkada ini menjadi prista demokrasi yang sehat dan tidak menakutkan di mana rakyat datang ke TPS dengan liang gembira, senang dan memilih dengan bebas tanpa intimidasi di stop fasilitasnya, dikurangi bantuan sosialnya dan sebagainya. Itu harapan kita sama-sama yang dapat saya simpulkan. Dan kalau teman-teman media ada yang mau menyampaikan pertanyaan, bisa langsung tunjuk di daerah mana. Karena cara Bang Agian menghadapi atau langkahnya, karena melihat banyak beberapa kemudian, untuk Pilkada DKI kan tidak ada ketua DKI di sini. Ada beberapa namanya sudah muncul seperti Pak Andika Perkasa, kemudian juga ada Burisma, ada Pak Ahok, ada dua lagi. Pertanyaannya buat saya, ya persiapan kita tentunya kita mau memilih pemimpin-pemimpin daerah yang baik dan terbaik yang bisa kita dapatkan. Kenapa akan ada banyak jutaan rakyat di setiap wilayah yang harus dipertanggungjawabkan kehidupannya, pendidikannya, secara sosial, kemampuannya dan sebagainya. Untuk itu kita menggunakan alat ukur yang objektif ya, pertama bagaimana menyeleksi para calon kepala daerah itu. Apa alat ukurnya kita lihat survei, jadi kita tidak pertimbangkan bapaknya siapa. Misalnya apakah bapaknya kemudian presiden kah, menderikan segala macam, itu tidak menjadi pertimbangan utama kita. Pertimbangan utama kita adalah apakah rakyat mengundaki dia atau tidak. Nah kemudian kita akan melihat kemudian di beberapa wilayah partai-partai yang bersama-sama. Jangan sampai kemudian konflik pilpres dibawa sampai daerah. Daerah punya dinamikanya sendiri, daerah punya masalahnya sendiri, problematikanya sendiri dan biarlah mereka berpikir untuk bagaimana memecahkan itu tanpa harus dikaitkan dengan proses pemilu sebelumnya. Saya mau kualitas demokrasi dalam pilkanda jauh lebih baik dibandingkan kualitas demokrasi dalam pilpres kemarin. Kalau kemudian secara nasional kualitas demokrasi kita menurun, menurut banyak alat ukur lembaga-lembaga internasional, saya berharap daerah mampu menunjukkan bahwa mereka bisa berpolitik secara lebih dewasa dan lebih demokratis bahkan dari pemimpin-pemimpin nasionalnya sekalipun. Kira-kira sebegitu, nanti kita akan membuat beberapa kriteria yang lain yang nanti tentunya akan kita serahkan pada DPP sebagai pertimbangan, tapi yang memutuskan bukan adian, tetap DPP. Clear ya di situ ya? Oke, kalau daerah DPP perjuangan kita dikontrol betul oleh partai ya untuk berlaku tidak menggunakan kekuasaan dan kewenangannya untuk kemenangannya. Kira-kira seperti itu. Dan menurut saya jangan disamakan antara kekuasaan Presiden dan Kepala Daerah dalam mengintervensi. Itu beda. Bobotnya beda, ruangnya beda, luasnya juga beda, kekuatannya juga tidak sama. Nah, apa, kalau terkait dengan Kepala Daerah itu. Kalau Pak Ganjan nanti tanya sama DPP, kita tidak ada kapasitas membicarakan itu. Satu lagi tadi apa? Oh, gini. Kita bicara bangsa, kita bicara Indonesia, kita bicara bagaimana membangun bangsa Indonesia, dan itu tidak lepas dari prinsip-prinsip dasarnya. Ide-ide dasarnya yang kita rumuskan kira-kira ideologinya. Selama dia bisa diajak bekerja sama dengan tujuan yang sama, berangkat dari ideologi yang sama, keberpihakan yang sama, tujuan yang sama, bermuara pada negara kesatuan yang sama, dan sebagainya. Sampai hari ini kita terbukal untuk berkoalisi dengan Demokrat, Bolkar, dan lain-lain dengan batasan tadi. Bahwa kita tahu membangun bangsa ini tidak mungkin sendirian. Tidak mungkin hanya pedi perjuangan saja, tidak mungkin hanya beri negara saja, tidak mungkin hanya Golkar saja. Kita belajar dari proses perjalanan bangsa ini, bangsa ini akan menjadi besar, kuat, dan menjadi maju kalau seluruh rakyatnya, seluruh elemen-elemen bangsanya bekerja sama. Kira-kira seperti itu. Semua punya hak yang sama. Mau dia pengusaha, mau dia artis, mau dia latar belakang aktifis sama seperti saya dan teman-teman yang lain, di PD Perjuangan semua boleh berkontestasi selama memang memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh partai, secara ideologi, survei, dan sebagainya. Kalau ada artis yang memang lebih baik dari adian misalnya, ya enggak apa-apa. Tidak ada yang katakan bahwa seorang pengusaha pasti lebih mampu dari artis, artis pasti lebih mampu dari aktivis, aktivis lebih hebat dari pengusaha itu enggak ada. Yang kita akan uji adalah sejauh mana kemudian pemikiran-pemikiran dia, sejauh mana kemudian pemahaman dia terhadap ideologi, bagaimana dia melihat dan cita-citanya terhadap Indonesia ke depan seperti apa, dan bagaimana kemudian rakyat melihat dia. Karena pada ujungnya, mau seganteng apapun, secantik apapun, sewangi apapun, sehebat apapun gelarnya dan sebagainya, pilihan itu ada di tangan rakyat dalam pilkada kita nanti. Itu akan kita hormati betul. Untuk itu, sekali lagi saya tekankan untuk teman-teman, disampaikan bahwa kita akan menolak segala bentuk intervensi kekuasaan yang menggunakan pajak rakyat untuk memenangkan salah satu calon. Pajak rakyat digunakan untuk kesejahteraan rakyat, untuk pendidikan, untuk kehidupan yang lebih baik bagi rakyat, tidak untuk kepentingan calon-calon pilkadanya. Clear di situ ya? Kita sama-sama. Ada lagi? Untuk bertanya di pilkada Sulawesi Selatan, itu nama Pak Dhani Pomanto itu kan juga... Perjalanan sejarahnya dia itu melahirkan banyak sekali tokoh-tokoh, orang-orang hebat. Ada beberapa yang pergi. Kalau ditanya pada saya, bagaimana Bang, kalau misalnya mereka pergi, kita tidak mau ditinggalkan. Tapi kalau memang mereka tidak tahan dengan perjuangan kita, dan mereka mau pergi, kita akan mudahkan jalannya. Kira-kira seperti itu. Itu pertama. Terus kedua begini, yang kita tidak harapkan kalau kemudian dia pergi, lalu dia bakar kembali rumahnya. Kenapa? Jangan rusak PDI perjuangannya. Jangan hancurkan PDI perjuangannya. Karena itu rahim. Rahim dari lahirnya sekian banyak tokoh-tokoh, pemimpin-pemimpin bangsa, baik tingkat nasional maupun tingkat daerah. Kalau ada yang mau merusak rahim tempat kami dilahirkan, kami pasti melawan bersama-sama. Kira-kira seperti itu.